Musim mudik dan balik Polres dan Pemkap Majalengka gelar pasukan operasi Ramadhania 2017 di alun-alun kota Majalengka 19 Juni 2017. Operasi dalam rangka pengamanan kegiatan Idul Fitri 1438 Hijriah dilaksanakan selama 16 hari dari 19 Juni sampai dengan 4 Juli 2017 yang melibatkan seribu personil gabungan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi H-4 dari tanggal 22, 23, dan 24 Juni, sedangkan arus balik terjadi pada H-3 lebaran. Sebanyak seribu personil gabungan dikerahkan dalam upaya kenyamanan menjelang dan pasca perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah. Pengamanan ekstra selalin akan dilakukan di jalur dalam kota Majalengka, juga dilakukan di jalur tol Cipali, dan juga akan membuka posko kesehatan mudik bagi pengendara. Operasi Ramadhania ini kurang lebih seribu personil, yang terdiri dari 525 poli dan sesanya dari eksternal 475. Kita tempatkan di 28 lokasi, yang menjadi prioritas utama adalah di 8 lokasi, dari pos pampusian dan pos terpagi. Pasti ada, sudah jelas, karena setiap personil akan di backup oleh pasukan yang bersenjata untuk memolitor. Jadi dari segi keaman, juga personil kita akan di backup oleh personil yang bersenjata. Untuk antisipasi di pasar, di kita ada beberapa titik ya, di pasar Kadipaten, kemudian pasar Panjalin, juga ada pasar dan terminal Maja, serta di pasar Telaga. CB yang sudah kita siapkan, yang pertama adalah pemasangan barier ataupun alat-alat yang lain, yang bisa digunakan untuk melakukan kanalisasi, artinya pemisahan antara jalan dengan orang yang akan berbelanja di pasar. Edward Ruspendi, Kabupaten Majalengka, melaporkan untuk CTV Network.